Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus, melimpah di dalam hati dan kehidupan saudara semua, sebelum kita mendengarkan Renungan Firman Tuhan. Marilah sama-sama kita berdoa, Bapak kami di dalam kerajaan sorga, Bapak yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapak. Oleh karena perlindunganmu di sepanjang malam hingga pagi hari ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini Bapak, kami mau mendengarkan firmanmu, berbicara lah ya Bapak, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firmanmu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini, terambil dari Filipi 3 ayat yang ke-7 sampai 16, Filipi 3 ayat 7 sampai 16. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya, oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, dimana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang ku lakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku, dan mengarahkan diri kepada apa yang dihadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita, yang sempurna, berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Filipi 3 ayat 13-14 Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang ku lakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku, dan mengarahkan diri kepada apa yang dihadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Judul renungan kita hari ini adalah, Bergerak Maju Bersama Tuhan. Ditulis oleh, Leslie Koh, Sahabat Suara Kasih. Saat mengikuti suatu lomba lari di hutan, saya mencoba mencari jalan pintas dan melewati rute yang asing, karena tidak yakin apakah saya masih berada di jalan yang benar. Saya menanyai seorang pelari yang datang dari arah berlawanan. Ia jawabnya yakin. Melihat saya masih ragu. Ia segera menambahkan, Jangan khawatir, saya sudah melewati semua rute yang salah, tetapi tidak masalah, karena semua itu bagian dari lomba. Sungguh gambaran yang tepat mengenai perjalanan rohani saya, entah berapa kali saya pernah menyimpang dari Allah, jatuh dalam pencobaan, dan pikiran saya teralihkan oleh hal-hal lain dalam hidup ini. Namun Allah senantiasa mengampuni dan menolong saya, untuk terus bergerak maju, meski dia tahu saya akan terjatuh lagi, Allah tahu kecenderungan kita untuk menyimpang ke jalan yang salah. Akan tetapi, dia selalu siap mengampuni, lagi dan lagi, jika kita mengakui dosa kita, dan mengizinkan roh kudus mengubah kita. Paulus juga mengetahui bahwa itu semua adalah bagian dari perjalanan iman, karena sangat menyadari dosanya di masa lalu dan kelemahannya di masa kini, sang rasul tahu ia belum mencapai kesempurnaan seperti Kristus yang ia dambakan. Tetapi ini yang kulakukan, ia menambahkan, aku melupakan apa yang telah di belakangku, dan mengarahkan diri kepada apa yang dihadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan. Sahabat suara kasih, dosa apa saja yang dapat Anda akui dihadapan Allah hari ini, bagaimana jaminan pengampunannya memampukan Anda untuk terus maju dalam iman. Marilah kita renungkan, jatuh tersandung adalah bagian dari perjalanan kita bersama Allah. melalui kesalahan dan kegagalan itu dia akan menyucikan kita. Rahmat Allah memampukan kita untuk terus maju, sebagai anak-anak yang telah diampuninya. Bapak, terima kasih untuk belas kasihmu. Tolonglah kami menjalani kehidupan yang menyenangkanmu, karena kami tahu rohmu bekerja di dalam kami, untuk menjadikan kami semakin serupa dengan anakmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat suara kasih, demikianlah renungan firman Tuhan. Pada pagi hari ini, semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita, memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini. Marilah kita berdoa, Bapak kami yang di sorga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapak, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapak untuk pertolonganmu, penyertaanmu, dan atas berkatmu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapak untuk kebaikanmu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setiamu, tak habis-habisnya rahmatmu, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firmanmu. Pada pagi hari ini ya Bapak, kami mau belajar dan terus belajar tentang firmanmu, firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami, firmanmu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau, di sepanjang kehidupan kami Bapak, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapak, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan namamu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami, kami serahkan di dalam tanganmu. Engkau yang akan menyelesaikannya, bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepadamu, Bapak, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan firmanmu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit-penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapak, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, kepada Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindunganmu Bapak, dan jadilah sesuai dengan kehendakmu yang terbaik, di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapak, kami mau berterima kasih, buat perlindunganmu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindunganmu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapak, Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, Amin.